Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di Govlogi.tv Di video kali ini saya akan unboxing, review dan pastinya akan ngetes juga Itu adalah stuf pocket pocket 2 dari brand MSR Dan dengan gas kanisternya dari brand MSR juga Ini MSR isopro, saiznya 227 gram Ya ini adalah stuf yang memakai gas kanister atau stuf gas Dan hanya bisa pakai gas kanister ini Ya, MSR adalah brand dari Amerika ya Singkatan dari Mountain Safety Research Dan ini salah satu stuf andalan dan stuf terbaru dan terbaik dari mereka Dari brand MSR ini Oke, akan segera saya unboxing dan review ya Dan nanti saya akan tes juga dengan seberapa cepat dia bisa mendidihkan air gitu Ultralight Fast Boiling Stuf ya Jadi sih ini stuf yang ringan Yang pasti ringan banget Dan yang paling cepat juga bisa memasak air Bisa mendidihkan air Ya, dan ini adalah fast boiling Katanya sih dia 25% lebih cepat bisa memasak air Mendidihkan air Dibanding dari Dibanding kompetitor Dibanding brand kompetitor lainnya Yang sejenis stuf seperti ini Ya, dia tuh beratnya 73 gram Dan bisa memasak air Dan bisa memasak air Mendidihkan air Sekitar 3 menit 30 detik Per 1 liter Dan powernya itu dia 8200 bcu 73 gram kompak lah ya Dan pastinya ultralight ya Dan 3 menit 30 detik Per 1 liter itu Menurut saya Cepat sih Bisa mendidihkan air Secepat ini 3 menit 30 detik Dan nanti saya akan coba juga ya Yang ikut dari box ini adalah Ya, ini yang pertama Ini adalah Carry case nya ya Buat menyimpan stuf emasar ini Dan ini adalah stuf nya Emasar pocket rocket tool Seperti ini Disini ada petunjuknya juga Dan di dalamnya ada Instruksion manual ya Jadi yang didapat dari Di dalam box emasar pocket rocket 2 ini Pocket rocket 2 ini Itu adalah stuf nya sendiri Emasar pocket rocket 2 Stuf dan carry case Buat menyimpan stuf nya ini Dan instruksion manual nya Ya, jadi seperti ini Stuf nya Emasar pocket rocket 2 Enggak ke saya bener-bener Ini ringan banget sih Ultralight ya Dan model nya juga keren Disini ada warna merah Ciri khas Emasar Dan saya akan coba Kalau di backing gimana sih Dimasukin ke dalam Carry case ini Ini hard case ya Pak Plastik gitu bahannya Seperti model snow peak Jadi rapih ya Kalau dimasukin gini Dan pastinya stuf nya terlindungin Dan tidak tergores Yang dibanding dengan Case dari bahan kain Maksudnya bagusan dari case dari Bahan plastik ini sih Simple Oh ya dan saya akan Ngukur beratnya ya Berapa kalau Dimasukin ke dalam Carry case ini Ini ya Stuf emasar pocket rocket 2 nya Sudah saya masukin di dalam Carry case ini Dan saya akan Menimbang berapa berat Total kedua Ya total beratnya 104 gram Kompak juga dan Sangat ringan Dan Saya akan Kebang mukur apakah Sama beratnya seperti Yang ada di Keterangannya disini Berat dari stuf Pocket rocket 2 nya Stuf ini sendiri Dan ternyata lebih ringan ya 74 gram Untuk Carry case Sendiri itu beratnya Ya beratnya sekitar 30 gram ya Berat kayak Carry case ini sendiri Jadi totalnya itu Beratnya 104 gram Ringan Stuf ini Sangat Kompak Dan pastinya Sangat ringan ya 104 gram Kalau di Packing Ditambah dengan Gas canister Ini gas canister 207 gram ya Yang Ukuran sedang sih Ini full Masih baru Saya beli Belum dipakai Oke Dan Beratnya itu 379 gram Ya Sekitar itu 374 Atau 379 gram Jadi Total ya Sekitar 479 gram 500 gram Kurang ya Dua ini Kalau mau dibawa Saat backpacking Atau hiking Auto camping Dan lainnya Jadi Masih sangat ringan Dan kalau pakai gas Size segini sih Kalau untuk hiking Gitu ya Itu bisa 3 hari 2 malam sih Tapi ya tergantung Kebutuhannya juga Tergantung pemakaian juga Kalau Sering pakai Pasti cepat habis Tapi menurut saya Pernah pengalaman Hiking 3 hari 2 malam Pakai gas Satu kaleng ini Cukup sih Ya buat Makan Siang dan malam Ini Bisa Diputar Gini Dan Dipat Dan Dinaikkan Seperti ini Ini Diputar Dulu Kesamping Dan Diputar Seperti ini Desainnya Keren sih Menurut saya Dan Kokoh Seperti ini Kalau Stuf seperti ini Awet Ya Karena Bahannya yang Berkualitas Ini Bahannya itu Ada Stainless dan Aluminium Ya Oke Saya akan Coba Lepas 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 Kalau masih Baru Gase Terkadang Emang Suka seperti itu Jadi gasnya Keluar Dan Seperti ini Modelnya Ketika Sudah Dipasang Dengan gas Kanister Dari brand Yang sama MSR Dan ternyata Keletan keren banget Setelah Stuf Dan Gas Kanisternya Dari brand yang sama Ini Dan warnanya Merah Merah Saya suka banget Suka banget warna merah Dan lanjut Saya akan Tes ya Menghidupkan Apinya Dan nanti Akan tes juga Masak air Menggunakan Ketel Dari brand Trangia Size 0,6 liter Menggunakan Stuf Dan gas Kanister Saya ingin tahu Berapa Cepat Dia bisa Mendidihkan Air Masak air Oke Saya akan Coba Saya akan Tes Menghidupkan Gas Kanister ini Mulai dari Yang kecil Dulu Yang paling kecil Segini Masih kelihatan Dan kecil juga Apinya sudah Full frame Apinya sudah Ya Saya perlahan Dan akan Yang paling gede Yang paling gede Yang paling gede Segini Yang paling gede Segini Dan Apinya Luar biasa Ini panjang banget Dan Di bawahnya Apinya agak Full frame Yang paling gede 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 ini udah benar panas sih ini dan nanti akan dicoba deh menggunakan ketel seberapa panas yang bisa-bisa mengasak air dan saya akan matikan luar biasa sih dan saya akan coba memasak air menggunakan ketel seberapa cepat dia bisa mendidihkan ayo dan saya akan mulai seberapa cepat dia bisa masukkan air dan saya akan yang paling sekarang sudah di 2 menit jadi di 2 menit 6 detik ya akhirnya sudah didih jadi emang lebih cepat sih karena ini saiz ketelnya kan juga kecil 0,6 liter sedangkan yang di keterangannya itu ya ketel atau pot saya 1 liter yang 3 menit 30 detik dan ini karena lebih kecil otomatis lebih cepat sih jadi ini di 2 menit di 2 menit 6 detik sudah mendidih ya tadi 2,3 detikan sih saya baru matikan di 2 menit 6 detik tentunya lebih cepat banget sih ini menggunakan gas stove setelah tadi saya tes ya menghidupkannya dan tes masak air menggunakan ketel di menggunakan gas stove MSR Pocket Rocket 2 ini dan ternyata hasilnya memuaskan ya dan hasilnya juga emang bener ini sangat cepat sekali bisa masak air ya tadi setelah ditest di ketel saiznya itu 0,6 liter jadi 1 liter kurang ya dia itu bisa memasak air merumpus air sampai mendidih sampai meluap tadi itu di 2 menit 6 detik ya 2 menit an ya dan menurut saya itu udah sangat cepat sih ya bisa memasak air selama 2 menit tadi dan apinya bener-bener keren sih api blue flame gitu ya biru di bawahnya gitu semakin ke atas ada orangnya sedikit jadi menurut saya gas stove MSR Pocket 2 ini bener-bener rekomen banget yang suka hiking mountainering backpacking ya selalu camping juga selalu motor camping atau car camping juga bisa menggunakan gas MSR Pocket 2 ini stove ya sebagai kompor ya yang ultralight dan kompak pastinya ini menurut saya ini cocoknya sih buat mountainering atau hiking ya karena simpel kompak dan ringan sangat ringannya itu yang sangat dibutuhkan ya pada saat kegiatan auto tersebut tapi buat solo motor camping oke juga nih karena nanti saya akan bawa ini dan saya akan coba nah jujur saya suka brand MSR ini baru-baru ini ya setelah kemarin baru beli MSR di universal stove dan saya kepikiran buat beli MSR stove ini pocket rocket 2 stove ini yang untuk harganya MSR pocket rocket 2 ini saya beli harganya 900 ribu rupiah 900 ribuan pocket rocket 2 ini aja stove ini aja 900 ribu rupiah dan harga MSR isopro gas kanister ini yang saiznya 227 gram saya beli harganya di 550 ribuan sama ungkirnya dan ini 900 ribuan sama ungkir jadi ya rekomen sih bagi kalian yang ingin cari gas stove yang ultra light dan cepat bisa memasak air next di video selanjutnya saya akan battle dengan MSR whisper light universal stove yang kemarin di video sudah saya review ya saya ingin tahu seberapa cepat yang mana yang paling cepat ya antara MSR pocket rocket 2 stove ini dengan MSR whisper light universal stove itu dan sama-sama menggunakan gas kanister ya nanti setelah saat saya tesnya nah menurut saya mungkin sama atau whisper light universal itu yang lebih cepat sih tapi enggak tahu dan tunggu video selanjutnya saya akan tes juga dan sekian video unboxing review dan tes MSR pocket rocket 2 stove ini dan semoga video ini bermanfaat ya dan terima kasih telah menonton